Intro Karir aktor muda berbakat BIO-1 di dunia akting tampak semakin bersinar, usai menerima beberapa penghargaan untuk filmnya Sri Mulat. Selain bakat akting yang sudah tidak diragukan lagi, peran BIO sebagai gepeng di film ini memang sangat mencuri perhatian. Ia bahkan rela menurunkan berat badannya secara drastis, agar tampak semirip mungkin dengan tokoh aslinya. Penghargaan pemeran utama terbaik pun diraihnya melalui akting yang memukau di film ini. Aktor tampan ini mengaku sangat bersyukur karena dapat membuktikan bahwa aktingnya benar-benar berkualitas. Selain perannya sebagai gepeng, BIO juga kerap kali mendapat peran-peran lain yang anti-mainstream, karena ia memang suka mengambil karakter yang penuh tantangan. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa susah dalam pendalaman karakter karena selalu hanya berfokus pada skrip. Lantas apakah benar untuk proyek berikutnya? Ia berharap dapat memerankan karakter yang lebih ekstrim. Senang pasti senang ya, karena diapresiasi dengan Dewan Jurinya, dengan orang-orang yang penonton, dan teman-teman yang sudah percaya sama gue. Tapi sebenarnya penghargaannya lebih kekuat. Film itu sendiri, bagaimana film kan sebenarnya menjadi masa zaman. Filmnya sedang membicarakan tentang seseorang dan hidupnya juga. Jadi sebenarnya pengharganya buat orang tersebut yang telah menjalankan. Itu film apa sih, BIN? Seremon. Artinya kakak kan masuk ke dalam film itu berhasil untuk membayarkan kakak itu. Kenapa sih kakak dengan keberhasilan kakak diakui dengan keberhasilan? Kata teman saya, Piala itu pengharganya itu sebenarnya racun. Dia penawarnya adalah rasa bersyukur. Yang pasti, kita harus minum penawarnya saja. Jadi harus bersyukur terhadap diri sendiri dan orang-orang yang sudah dipercaya sama usaha yang dia akan menjaga hasil. Berarti beban gak sih dalam hati-hati yang ada? Berarti memberikan yang terbaik di film X, film X, film X, film X? Sebenarnya beban sih enggak. Gue cuma kerja saja gimana caranya. Kerja gue selalu maksimal, selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan apa yang diinginkan oleh para filmmaker. Dan gue pun menciptakan bagaimana selaras dengan filmmaker-filmmaker yang lain. Ya tapi kan lo sendiri jadi gaping juga berat juga kejuangannya. Pengen merasa usaha lo terbayarkan hasil menjual ini? Sebenarnya itu udah terbayarkan lama dengan orang menerima bagaimana gue bukan miscasting aja udah cukup. Kayak ketika miscasting kan rasanya filmnya pasti jadi berat akan wah ini salah kayak sendiri. Tapi orang udah terima dengan kayak oh iya dia gak apa-apa jadi dia itu aja diperbayarkan sih. Ada penghargaan. Semua karakter menurut aku susah ya. Aku orangnya gak bisa diem. Sedangkan semua karakter harus jadi kayak orang yang lumayan pendiam dan normal. Mengikuti dialog yang ada di script. Jadi apa yang paling susah ya? Oh mungkin ada film yang belum tayang. Tapi aku jadi cewek ceritanya. Jadi itu paling susah karena gue jadi ngerti kenapa cewek itu marah-marah mulu. Capek men. Gue bayangin makeup aja 2 jam setengah. Terus pake heel setiap hari. Gue bayangin cewek harus cantik setiap saat. Capek. Ini kalian ketangannya buat para cewek-cewek. Kak itu termasuk berpengaruh sama gaya sekarang kamu juga gak sih kak dari banyaknya pengalaman karakter-karakter film gitu? Hmm jujur enggak sih. Menurutku karakter-karakterku lumayan membosankan bajunya. Gak ada yang extravagant. Jadi Bajuku dan style itu sendiri emang karena akunya aja. Aku suka. Sukanya kayak gini. Apa sih mungkin kalau lebih dispesifikan style dari present promise yang dikirapkan? Gak ada. Aku gak ngikutin siapa siapa. Jadi kalau bisa orang yang ikutin aku. Stylenya mirip Biyo. Jadi gue gak mengikutin orang. Butuh berapa lama sih Biyo untuk men style waju dan lain. Itu memori kolektif aja dari kecil. Ngeliatin orang pakai waju kayak apa dan gimana caranya biar gak kaya orang. Kayak tadi diperaskan juga dengan sarung tangannya kan gak semua orang gitu. Memiliki style seperti Biyo. Gimana tuh Kak? Tadi kebetulan ada tas di sarung tangan. Eh ya ada sarung tangan di tas. Kebalik-kebalik. Ada sarung tangan di tas. Jadi kayaknya lucu nih kalau dipakai. Kayaknya pakai aja. Biar gak kosong-kosong aja tangannya. Tangannya jelek soalnya. Ada kiblat gak sih Kak? Kiblatnya apa mukkah? Kiblatnya apa mukkah men? Gimana anu dari kiblat pakein? Bahaya juga. Kiblat fashion? Oh gak ada. Aku pengennya aku yang jadi kiblat fashionnya. Jadi orang-orang luar sana ngikutin aku aja. Suka thrifting gak sih Biyo untuknya? Enggak aku sukanya custom. Jadi aku emangnya makin variatif. Jadi gue bisa main yang lebih random. Kayak gue mau jadi naga gitu. Atau mau jadi apa ya. Maksudnya kan ada tuh. Kayak kalau kita ngeliat di luar. Ada yang jadi smoke. Si Benedict Cumberbatch jadi naga. Beneran gitu loh. Emang beneran dilakuin. Karena pakai teknologi yang udah ada. Jadi gue pengennya Indonesia semoga bisa nyatasi sangat secepatnya. Karena gue pengen karakter-karakter. Tapi memang sebut untuk dalam satu karakter pasti butuh waktu dan juga... Betul. Gue juga gak bisa ngebayangin sih. Jadi naga itu latar belakang hidupnya kayak apa. Jadi itu dia yang sebenarnya gue pengen cari. Gimana caranya kita membuat karakter yang kita gak tau latar belakang hidupnya kayak apa. Kalau lu jadi semut. Lu gak tau kan kayak... Lu memperlakukan ratu lu tuh seperti apa. Lu berkomunikasi dengan semut lain seperti apa. Kalau kita nonton film semut gitu kan. Kayak seru banget ya mereka ngapain. Tapi gimana cara ngomongnya gitu. Risetnya gimana tuh Kak? Iya itu dia yang pasal lu meratiin semut kayak 2 bulan meratiin semut aja. Kan malas juga. Tapi gimana Kak? Biasanya kalau riset kayak yang bisa dapet karakter yang emang hal baru untuk Kabyo gitu. Selalu... Kalau berubah lama-lama ya tergantung dari PH-nya. Tapi selalu balik lagi ke fondasinya. Kita cari langkah terdekat dalam observasi bagaimana kita melihat. Misalnya lebah tadi ya. Lebah itu bekerjanya seperti apa. Terus dia motivasinya apa dan lain-lain. Jadi kita tahu fondasi-fondasi tersebut biar bisa ngejalanin perasaan. Tapi ada gak karakter yang susah untuk keluar dari karakter itu sekelah selesai? Kalau kita melakukannya dengan benar menurutku... Enggak sih. Enggak ada yang susah untuk keluar. Karena kita udah tahu sebenarnya jati dirinya seperti apa. Kayak gue BIO sekarang orangnya kayak gini gitu. Ya gue akan ingat. Oh BIO orangnya kayak gini yaudah. Paling istorsi realita aja yang kayak akan membuat lebih susah. Tapi mungkin hal-hal positifnya pasti diambil ke dalam kehidupan kakak. Ada gak sih mungkin dari salah satu karakter dan akhirnya itu gak ada. Oh why should I leave you baby please don't talk to me now please don't talk to me girl. Welcome Pictures umumkan rilis film terbaru mengangkat tema disabilitas pada 31 Oktober mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Film yang dibintangi oleh Jeffrey Nichol dan Dikta ini akan bercerita tentang keterbelakangan mental. Dimana sampo peran utama bernama Jati yang diperankan oleh Nichol merupakan pengidap Asperger Sindrom. Menurut Nichol persiapan untuk film ini cukup berbeda. Karena ia harus melakukan reading dan research secara langsung bersama psikolog. Untuk mengenal bagaimana keseharian seorang Asperger Sindrom. Sementara bagi Dikta, ia mengaku jauh lebih mengenal keseharian para disabilitas ini. Sehingga lebih memudahkannya untuk penjelaman karakter sebagai daru. Hal ini juga diakui oleh sutradara Pajar Bustomi. Bahwa pengetahuan Dikta banyak memberi bantuan selama proses pembuatan film ini. Akting keduanya pun sangat totalitas dan tampak natural dalam memerankan karakternya masing-masing. Lantas akankah film ini dapat menarik perhatian para pendiktat film tanah air? Meskipun dengan tema yang tidak cukup awam di masyarakat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pertama, kita ada sesi reading di falcon. Terus kita ada mengobrol sama Mas Ramad, sama Mas Wajar, Pertama, sama psikolognya juga. Gimana diberangkan orang Asperger. Gimana mereka diinteraksi sama orang. Gimana mereka ngelakuin kesehariannya lah. Dari riset itu. Dan digabungin sama baca script juga. Pastinya. Dan dijaga sama Mas Wajar. Selama syuting. Tadi gue mungkin ada keterkaitan emosi ke apa-apa gitu setelah berangkannya gue. Jujur kita emosi yang relate gitu ya. Jujur gak ada sih. Itu pilih dari scriptnya. Tambahin sedikit ya. Silahkan Mas Wajar. Jadi waktu kita persiapan itu saya, guru saya itu Mas Daru. Jadi Mas Daru sangat dekat dengan keluarga Asperger gitu. Ya Mas Daru ya. Mas Daru. Mas Daru. Dekat banget bro. Jadi saya banyak tanya sama beliau biasanya. Dia ngejelasin ke saya. Jadi biasanya anak-anak Asperger itu. Kalau masuk pintunya. Misalnya dia punya saudara. Dia cinta ke saya. Dia cinta dia punya saudara. Ke Pondokina. Masuk dari pintu satu. Diajak keluar pintu lima. Itu dia langsung. Gak mau. Harus penjelasan lain gitu ya. Terus banget. Korflet. Bahasa aja mah korflet. Ini guru gue banget. Jadi kita betapa di air terjun di Bogor. Tidak ada. Oke. Yomi, kamu mungkin kalau bilang tadi jawaban yang terakhir. Gimana setelah memerankan jati sudut pandang seorang Jepri itu untuk Asperger seperti apa? Tadi aku punya gambaran sih. Gimana sebenarnya orang-orang penyidap Asperger sindrom itu. Kesehariannya kayak gimana. Tapi setelah. Setelah ditulis script ini aku jadi lebih gila dan bareng. Lebih jelas aja gitu. Ya. Matahin. Matahin. Mistik mage. Atau mistik mage orang-orang lain yang sebelumnya kayak. Misalnya kayak. Gak bisa berfungsi di keadaan sosial. Kan bisa. Apa tadi pertanyaan? Penanganan dari daru itu emang khusus dari daru ke jati doang atau bisa diteritah ke seorang Asperger lain? Sebelum Juni kita tuh ada research dulu. Terus gini. Kakak saya tuli. Tapi saya dari kecil saya tahu teman-teman yang sekolah di SLBA, SLBB, SLBC. Tapi saya tidak pernah menangani langsung. Tapi ketika film ini tentang Asperger saya langsung research dulu. Asperger, oh oke. Ternyata, oh baru saya tahu listrinya segala macem bagaimana. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata untuk menangani teman-teman yang Asperger tuh seperti ini. Seperti ini. Dan menurut saya Nicole mau merankan jati. Aduh saya merindu. Gak saya merindu mas? Gak merindu. Atau temannya yang kiasa lah. Bagus banget. Jadi saya ketika saya memerankan jadi Daru, saya tuh kayak gak acting sebenarnya. Karena dia tuh bener-bener, saya lihat Nicole tuh kayak, kayak beneran gimana sih. Jadi saya kayak, oh oke. Kayaknya waktu itu mas, kita itu gak di deskripsi ya? Yang, yang di, yang terakhir-terakhir itu ada gak sih? Yang di dalam, di kamar itu, karena dia bener-bener, menurut saya itu sempurna banget. Jadi saya kayak, itu saya full improv kayaknya. Jadi kayak menurut saya kayak, gila nih, Nicole, Mas Fajar semuanya kayak, ya itu cara saya menangani teman-teman yang punya kelujian Asperger gitu. Jadi teman-teman buat titol sama Mbak Fajar semuanya. Yeay siap. Kalau, mas Tata, saya tuh tadi pangling sama berdeket karena biasanya syuting kan gondrong gitu. Tiba-tiba sekarang di, jadi gondrong. Jadi, apa ya, banyak hal lah dari film ini yang saya gak temukan di film-film saya sebelumnya gitu ya. Prosesnya, apa segalanya, risetnya. Ternyata, jadi itu yang saya selalu ulang-ulang, saya bilang, saya jadinya semakin mengenal gitu. Jadinya ketika ditanya tentang film ini, film ini memang untuk kita saling mengenal gitu. Akhirnya saling, saling mengerti dengan keadaan masing-masing. Nanti siapa yang paling baik dari situ adalah yang hatinya paling tidak menyakiti perasaan orang lain. Semoga ya, gitu ya. Jadi, niat saya, saya tuluskan. Sebenarnya pada saat bikin ini, saya merasakan, saya mencoba merasakan apa yang dirasakan mas Tata ketika saya tanya-tanya di keluarganya. Oh, seperti itu ya. Oh, keluarga yang punya anak-anak spesial begini tuh, keluarga yang keren banget ya. Mereka bisa sabar gitu. Tadi saya pas keluar nonton sama teman-teman ini, ada ibunya cerita gitu. Mas Fajar, tau gak? Itu dialog yang itu, orang-orang tuh bilang, kamu gila. Itu saya denger itu bukan hanya dari orang luar, tapi kadang ada dari keluarga saya sendiri. Itu saya melihat adegan itu udah, aduh, udah nunduk aja gitu. Saya selalu sedih setiap melihat adegan itu. Tapi kan setelah-setelah gak boleh cengeng ya. Iya betul. Penonton aja yang cengeng gitu ya. Dan yang dasarnya di sini kan, film itu kan kerja kolaborasi ya. Jadi ada VB, ada DOV-nya, ada produser yang mendukung semua ini biar bisa tercipta dan bisa tayang gitu ya. Itu saya bersyukur banget, saya dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama, semangatnya tuh sama gitu. Mudah-mudahan, gue Erika Falcon diberikan resepnya ya. Dan terus semangat bikin film yang keren-keren gitu gue Erika gitu ya. Di sela-sela film-film yang selalu box office. Pokoknya film ini juga bisa menularkan gitu, menginspirasi. Iya, siap. Bahwa bikin film yang kayak gini tuh menyenangkan gitu. Kita jadi punya banyak teman. Itu paling penting sih ya. Jadi punya banyak teman. Randy Martin kembali disibukan dengan kegiatannya sebagai aktor usai comeback melalui sinetron dan film terbarunya tahun ini setelah vakum cukup lama. Aktor tampan ini mengaku kembali ke dunia akting terkhususnya sinetron karena ia sudah rindu dengan suasana di lokasi syuting. Ia bersyukur dengan proyek sinetronnya tahun ini karena kembali dipertemukan dengan rekan-rekan lama yang membuatnya tidak terlalu canggung. Randy juga menunturkan bahwa di sinetronnya kali ini ia mendapat tantangan baru, yakni berperan sebagai atlet MMA. Untuk peran tersebut, ia harus mengikuti workshop hingga menurunkan berat badan agar menjadi lebih ideal. Meskipun peran ini cukup berat, Randy mengaku tidak kapok dan ingin kembali mengulang peran seperti ini di proyek berikutnya agar keluar dari zona nyaman. Menyinggung sedikit perihal asmara, belakangan ini Randy terlihat semakin dekat dengan penyanyi cantik Leodra. Banyak netizen yang berasumsi dan menjodoh-jodohkan pasangan ini karena terlihat begitu serasi. Lantas bagaimana tanggapan Randy mengenai adanya kabar hubungan tersebut? Kegiatannya sekarang seperti apa sih? Kegiatannya kemarin baru menyelesaikan sinetron. Sempat balik ke sinetron lagi di pertengahan tahun 2024 main sinetron di RCTI. Dan sudah selesai sekarang, sudah beres dan ada film yang mau tayang. Ini juga filmnya syutingnya tahun ini sih, cuman akhirnya diputuskan tayang di tahun ini juga, di bulan November tanggal 21 judulnya Petak Tumpet. Jadi mungkin kesibukannya sebentar lagi akan promo film juga sih. Dan mungkin menerima kembali sinetron, biasanya kan udah malam melintang biasanya cari yang santai-santai. Kembalik ke sinetron lagi ada tujuan apa gitu sih? Satu, kangen. Dan kedua, memang waktunya juga kesempatannya ada. So why not? Karena emang dulu juga aku basicnya juga ada di sinetron gitu. Jadi lama gak bersinetron main series gitu, film kangen sama suasana sinetron gitu. Dan memang kemarin senang sih, karena syutingnya sama tim-tim yang aku kenal dulu. Jadi setiap hari tuh kayak reuni gitu. Jadi tiga bulan yang menyenangkan. Ada perubahan peran lagi? Perubahan peran kemarin ini mungkin jadi atlet MMA. Ini belum pernah sih kemarin. Memang namanya kerjaannya sebagai aktor ya suka ada aja kejutannya, gebrakannya ada aja. Yang film horror jadi anak SMA lagi, yang sinetron kemarin jadi atlet MMA gitu. Jadi scene-nya banyak fighting, kita mainnya di ring, tiap hari tuh sparring-sparring dan turnamen ceritanya. Jadi gini sih. Tapi kuji syukurnya Muka masih mendukung untuk jadi anak SMA ya? Iya, basic bela diri memang sudah ada dulu, ushu. Tapi memang gak sempat diseriusin lagi gitu, karena konsen ke syuting. Tapi kemarin setelah fighting dan ngerasain MMA ya memang senang sih, menarik ya. Walaupun capek, berkeringat, mandi keringat gitu, ganti baju tapi menyenangkan gitu. Cuman kalau pro kayak Bang Randy, Bang Galila sih belum tahu ya, gue belum bisa ngomong. Kalau depun tawaran, kan banyaknya saatnya siang terjun ke boxing, tak kemana pun, lalu sendiri ada minat gak sih tertarik gitu? Saat ini sih belum. Tapi ya, we never know, never say never gitu. Jadi gue lesi. Berapa lama mungkin untuk latihan itu? Workshop itu bareng sih sama project 3 bulan. Bareng sih. Pengalaman apa? Lebih ya ada turun berat sih. Mungkin karena memang banyak cardio juga, lebih turun berat. Dan otot lagi banyak dikencangin untuk project yang kemarin. Dan sepertinya masih menyisa di sekarang. Jadi yaudah, nyaman dengan berat badan segini semua orang. Oh, cedera gak sih? Cedera. Cedera. Oh, cedera gak? Tapi kena pukul ya? Bagian gak? Di bagian samping, nipis. Jadi waktu itu karena merah, kita break dulu sebentar karena harus di as batu. Enggak, enggak. Untungnya enggak. Karena memang dia untungnya tamparan ya. Dia lagi belum siap tangannya, jadi kena telapak. Menolong mungkin vis kepalan, mungkin bisa jadi blackout. Karena lagi gak pake help, gak pake. Karena kita adik-adik lagi fighting ke jalan. Dan buat pelatiran apa sih selama melakukan workshop MMO itu? Pernafasan, safety, kuncian bela diri, dan kontrol sih. Karena kan kalau kebutuhan untuk acting itu berbeda ya. Tidak ada orang yang tersakiti gitu. Tidak boleh ada fisik-fisik yang terluka. Jadi sebetulnya mungkin semua harus safety. Justru malah itu lebih susah. Kapok atau pengen lagi? Pengen lagi. Kalau ada tantangan-tantangan yang baru kan kenapa tidak? Tapi kan di zona, kayaknya lu terkumpul di zona nyaman. Anak-anak SMA, anak-anak sekolahan. Pengen gak sih nyoba dapet peran yang lebih kait kayak tadi ini MBM-nya kan? Pengen, pengen dong. Pengen dong. Berarti setelah ini mungkin mau nyoba. Semoga dapet proyek-proyek lain yang peran-peran itu berbeda. Yang udah biasa. Iya, jadi memang diundang sama Lily. Dia bilang mau rilis album keduanya. Yang sudah dia upayakan selama ini dan ikut senang gitu. Hari ini support dia. Dia akhirnya bisa rilis album kedua. Gimana perjuangan Lily akhirnya sekarang sudah? Wah, luar biasa. Dia sibuk sekali off air-nya. Dia selalu di luar kota gitu. Sambil menjalani, menyelesaikan album kedua. Jadi bangga sih. Ikut senang sama progres karir dia. Dan ada di titik saat ini. Makanya hari ini juga datang bareng sama yang lain support Lily di hari besar. Berapa lama sahabat-sahabat sama Lily mungkin? Sudah, gak inget-inget banget tadi. Dua tahun kemudian. Ada, ada. Dua-dua tahun kemudian lama kok. Karena kan dulu ketemu dari dasyat juga. Wow, iya. Jaman dasyat masih ada. Tapi gimana ini? Mungkin fans yang bicara fans banyak yang meng-sheet. Kalau sama Lily gimana? Terganggu atau seperti apa? Atau gimana? Kan biasanya kalau sahabatan dapet-dapet? Terganggu tidak sih. Itu sih haknya netizen mau berstatemen seperti apa. Aku sih santai banget. Apalagi lu lagi jombo, Em. Lu bantai penghasilan. Dapet gak sih dikit, Wendy? Dapet gak pas disip-sipin sama Lily? Gimana ngomong-ngomongnya ya? Ya lebih ke fun aja sih melihat netizen mempunyai opini-opininya sendiri. Lucu aja. Selamat menikmati. Selamat menikmati.